Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi nih dengan saya ya ke channelnya Indotulen di hari ini saya sangat berbahagia sekali ya karena masih bisa menyapa anda semuanya masih bikin video tentang tanaman yang tentunya bermanfaat ya oke saya doakan kalian semuanya sehat selalu ya sukses semoga hari liburnya nikmat ya bisa istirahat dan juga berwisata dan video kali ini saya ini mau membuat tutorial lagi tentang sebuah menanam menanam buah buahnya itu jambu jambu yang versi jambu sukun apa itu jambu sukun? jambu hasil dari variatus ya okulasi dia itu di okulasi jambu merah tapi gak ada bijinya itulah namanya jambu sukun oke pemeriksa kita lihat dulu seperti apa jambunya ini bibitnya ini pemeriksa besar kan tinggi segini ini tinggi kurang lebih ada 1 meteran loh 1 meteran dan disini saya akan memberikan contoh ya cara menanamnya itu seperti apa pupuknya yang bagus seperti apa yang tentunya disini saya mempresentasikan yang non kimia intinya seperti itu ya pemeriksa oke vlognya dilanjut simak ya videonya nanti jika anda ingin memesan bibitnya tinggal lewat whatsapp ataupun di am yang sudah saya taruh linknya di deskripsi ini bibitnya ini pemeriksa besar kan tinggi segini ini tinggi kurang lebih ada 1 meteran loh 1 meteran dan disini saya akan memberikan contoh ya cara menanamnya itu seperti apa pupuknya yang bagus seperti apa yang tentunya disini saya mempresentasikan yang non kimia intinya seperti itu ya pemeriksa oke vlognya dilanjut simak ya videonya nanti jika anda ingin memesan bibitnya tinggal lewat whatsapp ataupun di am yang sudah saya taruh linknya di deskripsi oke pemirsa bicara tentang cara menanam ya pasti tidak lepas dengan bibit dengan pupuk dengan sabit dan juga cangkul nah ini pupuknya ini pupuk kompos ini ya ini saya jelaskan pupuknya apa ini adalah pupuk dari kotoran hewan kambing alasannya apa saya kok pilih kambing karena dikarenakan kalau kompos yang ini itu di tanaman itu dingin dia itu semacam nutrisinya cocok seperti itu loh jadi buah itu cocoknya kepada kotoran kambing seperti itu jadi ini saya menggunakan ini ada bibit jambunya tingginya seperti ini ya ini 1 meter lebih loh pemirsa kurang lebihnya 1 meter lah terus ini ada cangkul ada sabit ya kan cuma ini saja persiapannya ini jambunya besarnya segini-gini sekepal-kepal jambunya warna merah manis dan gak ada buncinya oke masih dilanjut ya videonya ini saya mau menanam oke jika kalian memang pencinta alam pasti masih menyimak video ini langkah awal kita tentukan dulu lokasi yang akan kita tanami ya pemirsa ini jadi jambu ini itu gak terlalu besar nanti umur 8 bulan itu sudah mau berbuah dia itu ini saya tanam di dalam tanah ya ini sebenarnya ditanam di dalam pot bisa berbuah tapi ini saya mau tanamnya di tanah supaya lebih biar lebih subur buahnya lebih banyak dan mempercantik halaman rumah jadi ini tidak perlu lahan yang besar jadi sudah bisa ditanam tentukan dulu lahannya saya sudah menentukan disini ya pemirsa oke lanjut ini caranya gimana sih nanti prosesnya seperti apa simak dulu simak terus pemirsa jadi ini ya bibit kita taruh di lokasi terlebih dahulu terus kita ambil sabit kita ambil sabit fungsinya untuk apa sih ini fungsinya untuk membuat tanda ya seperti seperti tanda jejak seperti ini kita lingkarin dulu ini kan bibitnya jadi kita kasih renggang ya sehingga itu sekitar satu kepal kalau bisa satu ini satu apa namanya satu kilan gini ya terus gini terlalu besar jadi kita kasih sekepal aja kita kasih penggang ya seperti ini buat memutar sudah kita bentuk lanjut kita pakai cangkul pemirsa cangkul kita balik arah lagi kita cangkul pemirsa seperti ini dan untuk kedalaman ya kedalaman itu kurang lebihnya 60 cm seperti itu selamat menikmati oke penusak tidak pakai proses lama ya sudah jadi lubangnya ini kita rapikan dulu pakai cabit ya dengan cara seperti ini pegang ujungnya dan jari ibu disini supaya nanti tidak melurut ini fungsinya biar rata saja ini alasannya apa Thomas kenapa kok lebar lubangnya daripada bibinnya dipas saja sudah bisa ini ada alasannya pemirsa karena apa ini kita gali nanti di bawahnya kasih pupuk di samping-sampingnya juga seperti itu jadi nanti proses pertumbuhan akarnya itu tanahnya kan gembur empuk lah bahasanya empuk ataupun gembur kan dia itu menjalannya enak jadi pertumbuhannya mudah seperti ini ya sudah jadi ini lubang kisaran kurang lebih 60 cm ya kedalaman terus ini nanti kita akan beri pupuk kompos dulu untuk takaran pupuk kompos itu sesuka hati kalian lebih banyak lebih bagus jadi dia itu tidak ada efek sampingnya pemirsa efek sampingnya masih ada cuma nanti kalau sudah mulai berbuah itu buahnya kebanyakan dan sampai rantingnya itu mentelur mentelur dan patah itu resikonya pemirsa jadi ini sangat baik sekali ya oke kita masukkan ya pemirsa mudah saja caranya seperti ini sudah kita masukkan nah ini eksekusinya eh sebentar maaf saya sesuaikan dulu kameranya ini cocoknya kalau kita menanamnya dekat dengan rumah kalau ada kita ambil air dulu untuk apa supaya di dalam situ nanti kandungan airnya banyak jadi ini bibitnya nanti mau mengonsumsi mau berfotosintesis itu tidak sulit seperti itu pemirsa bentar ya saya ambil air dulu untuk takaran air itu jangan terlalu banyak-banyak saya menggunakan segini saja ini bekas bekas wadah cat ya sebenarnya bekas wadah cat karena kalau banyak nanti dia di dalam situ menggenang seperti itu jadi nanti terlalu banyak juga tidak bagus karena terlalu menggembur ya kita masukkan sudah sedikit saja setelah itu kita langsung eksekusi bibitnya pemirsa ini bibit jambu air su eh jambu air maaf jambu sukun jambu merah ya ini tinggi bibit segini itu nanti 8 bulan sudah berbuah ini tinggi 1 meter lebih pemirsa langkah pertama kita sobek dulu polypapenya ya karena ini plastik jadi nanti tanaman itu tidak bisa mengonsumsi ini justru ada yang eksatik untuk ketanam kita sobek ya perlahan pelan-pelan ya jangan sampai merusak merusak tanah di dalam sini kita masukkan pelan-pelan ya nah sudah masuk ini plastiknya kita buang nah seperti ini pemirsa posisinya itu harus sejajar ya ininya nanti kalau ini terlalu tenggelam dikhawatirkan itu ada efeknya kebusukan kepada batang itu ada efeknya jadi harus sejajar dengan ininya pangkal dari batang ke tanah di dalam bibit tersebut tadi seperti itu pemirsa kalau sudah selesai seperti ini kita tibur dengan tanah galian tadi perlahan-lahan memutar ya selesai Baik pemirsa Ini ya Terima kasih masih menyimak dengan video saya Ini tentunya Sangat bermanfaat karena juga Melestarikan alam Ini jambu sudah tertanam dengan Cantik ini umur Tidak panjang sekitar 8 bulan Sudah mau berbuah Ya kan Oh iya saya ingatkan ya Ini jika kalian mau memesan bibitnya Bibit jambu ini kan Kualitas unggul subur ya Bisa dilihat sendiri saya juga menanamnya Bisa langsung order Lewat kontak person Whatsapp yang saya sudah saya lampirkan di link deskripsi Maupun cek dulu di instagram Linknya juga ada di deskripsi At tanaman buah dan pupuk buah Terima kasih telah menonton videonya saya ya Semoga sehat selalu Panjang umur Rezekinya berlimpah Berkah ya Saya ucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton